Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat koneksi ke database caranya kita buka dulu text editor yang akan kita gunakan, disini saya menggunakan sublim, disini kita juga ada caranya untuk mempermudah dalam manajemen filenya, itu dengan cara mengklik file, kemudian open folder disini kita pilih namanya di folder bank siswa, kita klik select folder, maka disini kita akan ditampilkan, tampilan seperti ini, nah disini karena di bank siswa ini belum ada file apapun kita dapat membuatnya dengan cara langsung disini dengan klik kanan, name file disini sudah terbuat filenya, namun belum disimpan untuk menyimpannya tinggal di ctrl s di keyboard, atau di menu file, save oke, nah disini kita simpan dulu menjadi yang namanya config.php atau koneksi.php juga bisa, namun saya lebih sering menggunakan dengan config.php kemudian kita simpan nah disini kita akan membuat script dimana script ini akan menghubungkan project kita dengan database nah caranya adalah kita buka dulu dengan tag membuka seperti ini ini merupakan tag membuka dari tipe file atau tipe dokumen berformat titik php sedangkan ini merupakan tag penutupnya jadi ini merupakan tag membuka sedangkan ini merupakan tag penutupnya kemudian kita buat dulu yang namanya variable yang bernama dengan host disini kita enterkan dulu kemudian ada yang namanya username dollar lagi kita kasih password kemudian database nah kemudian ini saya kasih tab aja biar lebih rapi tab 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 oke kemudian ini kita kasih spasi juga satu kali satu kali kemudian kita kasih nama disini sebagai localhost dan jangan lupa dikasih titik koma nah jadi ini merupakan tag membuka dan ini tag penutupnya jangan sampai keliru atau jangan sampai juga tidak anda berikan tag penutup istilahnya kutip penutupnya karena dia nanti akan munculkan error atau warning kemudian disini juga bisa anda kasihkan titik kutip 1 titik kutip 2 juga gak masalah lebih baik menggunakan kutip 2 kemudian di pada bagian username ini kita kasih root saja namanya kecuali anda sudah menghostingkan menghostingkan project ini di hostingan yang telah anda beli atau yang telah anda miliki kemudian di bagian password ini kita kosongkan saja dan jangan lupa di titik koma kan di database kita kasih dengan nama bank siswa sesuai dengan nama database yang telah kita buat sebelumnya itu disini bank siswa kemudian setelah itu kita kasih titik koma lagi nah kita akan membuat yang namanya script untuk menghubungkan atau mengkoneksikan project kita nantinya ke database itu dengan cara kita buat variable koneksi sama dengan kita kasih namanya dengan variable atau perintah new mysqli kemudian dalam tanda kurung dollar host kemudian kita masukkan lagi dollar username seperti yang di atas yang telah dibuat dollar password kemudian dollar database kemudian dan jangan lupa ini di tanda titik koma lagi untuk menutupnya kemudian di baris selanjutnya kita buat pengecekan jika atau if itu koneksi kemudian kita kasih tanda panah ke kanan connect error nah disini apabila koneksinya error maka kita akan memunculkan warning atau pemberitahuan bahwa kita menggunakan fungsi daya yang akan memaksud mematikan koneksi atau mematikan suatu halaman apabila mendapatkan suatu error dengan cara kita daya tanda kurung buka kurung dan tutup kurung tanda kutip 2 koneksi ke database tidak berhasil jika koneksi yang telah kita buat itu tidak berhasil kemudian kita kasih dulu disini tanda titik 2 titik 2 kemudian kita spasi ini kita kasih yang namanya tanda titik nah kita gabungkan jadi apa sih error yang menyebabkan sehingga koneksi tidak berhasil nah disini kita kasih dulu dengan variable kita memanggil variable lagi namanya koneksi kemudian tanda panah connect error maaf di connect error nah oke ini sudah terbuat ketanda titik koma ini sudah tertutup kemudian jika selesai maka ketika kita contoh kita ingin buat file baru di ini kita mencoba tes titik php kita simpan nah disini kita ilustrasikan dulu sementara disiswa ini saya masukkan data disini saya masukkan misalkan budi sudar sono jikanya satu sebagai laki-laki ini santoso misalkan ini susi alamat jalan merdeka misalkan ini kita go kita simpan saja nah kemudian bagaimana cara membuka project kita yang telah kita buat caranya yaitu localhost kemudian disini kita kasih nama bank siswa nah bank siswa ini didapatkan dari nama folder project yang telah kita buat di folder zem htdocs dan bank siswa pembela namanya siswa ataupun nama lain tinggal disesuaikan saja disini kita terlihat bahwa di file di direktori bank siswa itu masih belum memiliki file index.php karena file yang pertama kali dibaca oleh direktori suatu project kita yaitu file index.php atau index.tml contohnya apabila kita ubah tes ini menjadi index maka yang akan ditampilkan pertama kali adalah file index.php ini saya refresh nah disini akan menampilkan satu halaman kosong karena belum ada apa-apa ketika kita tes lagi untuk mengisikan percobaan saja kita simpan kita refresh maka akan menampilkan teks dari file index.php oke kemudian kita lanjut kepada proses pengecekan di config ini tadi caranya caranya adalah kita buat dulu yang namanya ini sebenarnya kurang pas untuk dimanjutkan namun kita untuk mencoba config kita ingin mencoba apakah si config ini memang berhasil di barat atau tidak disini kita buat tapi hp lu kemudian kita buat pemanggilan SQL pernah sama dengan ini merupakan perintah untuk memanggil koneksi ke tabel disini saya akan membuat SQL query kemudian ini select bintang from nama tabel yaitu siswa kemudian ini nah disini kita kasih dulu variable tadi yaitu koneksi ini kita panggil dulu include menggunakan perintah include nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ini untuk mencobanya saja include koneksi config.php kita simpan kemudian ini kita akan apa namanya mencoba untuk menampilkan data yang ada di si tabel siswa kemudian ini saya apa namanya ilustrasikan dulu untuk mencoba untuk penampilannya yaitu kemudian setelah kita membuat ini kita buat menjadi hasil maaf ini saya hapus dulu kita buat perulangannya penampilan while dollar hasil data sama dengan mysqld mysqld fetch array ini kita ambil dari sql kemudian disini saya panggil latanya dengan eho nama si itu tadi dollar data kemudian ini saya kasih tanda kutip nanti akan saya jelaskan ini untuk mencobanya saja saya ulangi lagi disini ada yang namanya nama nama simpan kemudian kita refresh di index php terlihat bahwa data yang ditampilkan benar budi sudah sono data yang sudah ada apabila datanya ada 2 maka dia akan tampilkan sebanyak data yang ada di tabel tersebut nah apabila koneksinya gagal maka dia akan menampilkan di config ini yaitu koneksi kata base tidak berhasil contohnya lagi saya berikan ketika salah satu masalah koneksi tidak berhasil ini saya maaf ini siswa ini kita export dulu jadi disini saya akan memberikan sebuah tutorial atau cara mengexport yang harusnya nanti akan saya buat secara terpisah kita export dulu tabel siswa ini ini kan export kemudian ini click go jadi untuk mengetesnya ini saya hapus si tabel siswa ini kita drop oke kemudian ketika kita refresh maka dia akan muncul error seperti ini bahwa data yang kita lihat disini perintahnya warning indeks php online 5 nah disini indeks php online 5 dia tidak berhasil karena tidak ada tabel siswa dari database yang ada itu dari database bangsiswa jadi tabel siswa ini tidak ditemukan dari database bangsiswa nah contoh untuk lihat lainnya ketika kita hapus si database bangsiswa ini ini saya hapus ini saya klik centang ini saya klik drop oke ketika kita refresh maka dia akan menampilkan koneksi ke database tidak berhasil unknown database bangsiswa bahwa tidak diketahui nama database bangsiswa jadi disitulah salah satu error apabila koneksinya tidak berhasil oke di video selanjutnya kita akan mencoba untuk belajar tentang dasar-dasar dari HTML oke sampai jumpa di video selanjutnya